Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi persiapan ketersediaan bahan pokok menghadapi puasa dan lebaran di Gedung Serbaguna Sedang Aceh, Rabu 19 April 2017. Rapat digelar bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota SE Aceh, Tim Pengendali Inflasi Daerah Aceh, Bulog, Distributor, serta sejumlah pihak lainnya. Rapat koordinasi itu digelar untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok masih terjamin, sehingga masyarakat Aceh dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Andes Dermawan MM, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh mengatakan, sebagaimana diketahui, selama Ramadan atau menjelang lebaran, tingkat konsumsi masyarakat terhadap bahan pokok lebih meningkat. Jika ketersediaan bahan pokok tidak sesuai dengan kebutuhan, peningkatan konsumsi itu dapat menyebabkan pelonjakan harga. Dermawan menjelaskan, dari hasil pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, ketersediaan bahan pokok di Aceh masih terjamin. Harga juga masih relatif normal. Dengan kata lain, tidak ada tekanan inflasi yang membuat masyarakat kesulitan membeli bahan makanan pokok.